Hai menangani kebocoran pada bagian bak karter oli ya kebetulan ini punyanya akut prestis jadi kita gunakan lem kuning ya lem fog kuning biar tidak geser untuk dua bagian kita kasih lem yang di bagian karter dan juga di bagian gasket atau seal packing di bak karternya biar tidak geser biar lubangnya baut pengancing bakar terpas ini kalau di lem pakai lem tripod atau silen itu melindri-melindri oke ya dia enggak rekat enggak presisi lubang di silnya dengan lubang yang berada di karter dan blok nggak bisa presisi jadi harus kita lem kuning apalagi letaknya di bawah ya jadi kita harus ngolong langsung dari bawah memasukkan kalau pakai lem silen bisa geser tak cantolkan kita tunggu sejenak biar kering nanti setelah kering di dua bagian kita tempelkan ya demikian sedikit share tentang cara menambah Hai atau memasang sil pada bak karter oli untuk mengatasi kebocoran oli sinnya biar presisi kita gunakan lem kuning biar tidak geser lagi biar presisi lubang-lubang di sil perpak bak karter oli dan lubang yang berada di blok mesin serta di bak karter oli semoga sedikit sharing bermanfaat salam sukses super lover salam sehat selalu sampai